Plot, plot, penokohan serta setting, latar, adalah elemen utama yang menjadi Dasar penentu pembentuk struktur cerita Ada beberapa pendapat mengenai batasan Pengertian alur atau plot Welek mengatakan bahwa plot adalah struktur, tetapi Struktur dari banyak struktur Welek, 1981 banding 108 Robert Stanton memberikan Batasan pengertian plot adalah seluruh rangkaian peristiwa-peristiwa, Stanton 1965 banding 14 akan tetapi penceritaan peristiwa yang menekankan sebab musabab Seperti kata E.M. Forster, Forster, 1971 banding 93 Hal itu seperti pengertian plot yang Diberikan oleh Danziger, bahwa plot merupakan rangkaian kisah tentang peristiwa Yang bersebab dijalin dengan melibatkan konflik atau masalah yang pada akhirnya Diberikan pelerayan Mohtani Ahmad, 1975 banding 25 Dari batasan pengertian plot di atas, saya sependapat dengan E.M. Forster maupun Boen S. Umaryati yang menyatakan bahwa plot pada hakikat Merupakan susunan kejadian-kejadian dalam cerita yang disusun secara logis Dan rangkaian kejadian itu saling terjalin dalam hubungan kausalitas Umaryati 1962 banding 94 W.H. Hudson membagi plot dua jenis dalam novel Yakni, pertama, novel Yang menggunakan plot longgar, loose plot Dalam hal ini, peristiwa dijalin Dengan jalan peranan hero dalam cerita itu membawa peristiwa demi peristiwa Kedua, novel yang menggunakan plot erat atau organis Plot erat menjalinkan, peristiwa-peristiwa di dalamnya dengan begitu rupa sehingga merupakan satu Kesatuan dalam cerita Yahaya Ismail, 1967 banding 54 Pembagian plot yang dikemukakan oleh W.H. Hudson itu tentu saja Berdasarkan dari segi kualitasnya Karena plot dapat pula dibagi dalam dua jenis Berdasarkan kuantitasnya, yakni plot tunggal dan plot ganda Plot tunggal, seandainya dalam cerita tertentu menampilkan satu masalah yang menjadi titik Pusat pembicaraan Sedangkan plot ganda seandainya cerita itu menampilkan dua Masalah atau lebih yang dijadikan pusat pembicaraan Berdasarkan rentetan peristiwa yang terjalin maka plot dapat pula dibagi Dalam tiga bagian, yakni Satu plot lurus, dua plot sorot balik flashback dan tiga plot Campuran Dinamakan plot lurus jika rentetan peristiwa satu dengan peristiwa Yang lain nampak runtut, tidak meloncat-loncat Misalnya peristiwa A disusul Peristiwa B, C, dan D, dan seterusnya Dinamakan plot sorot balik flashback jika Peristiwa satu dengan peristiwa lain terjalin tidak berurutan Misalnya peristiwa D baru kemudian disusul peristiwa A, B, C, dan seterusnya Dinamakan plot, campuran jika dalam suatu cerita terdapat dua macam alur Yaitu alur lurus dan arus Flashback Berdasarkan pemecahan atau penyelesaian akhir cerita Plot dapat dibagi Menjadi dua, yakni plot terbuka dan plot tertutup Plot terbuka seandainya pengarang Menampilkan cerita berakhir dengan klimaks Sehingga pembaca ditinggalkan Untuk menentukan sendiri apa yang diduga mungkin akan menjadi pemecahan Cerita, sedangkan plot tertutup seandainya pengarang mengambil kesimpulan Bagi pembaca Padma Puspita, 1980 banding 20 minus 21 Plot, trap atau dramatik konflik dalam setiap cerita biasanya dapat dibagi Menjadi lima bagian Satu, situation, pengarang mulai melukiskan suatu keadaan Dua, generating circunstances Peristiwa yang bersangkut palut mulai bergerak Tiga, racing action, keadaan mulai memuncak Empat, klimaks peristiwa-peristiwa Mencapai puncaknya Lima, denoumen, pengarang memberikan pemecahan soal Dari semua peristiwa, Mohtar Lubis 1981 banding 17 Dalam serat darmasarana jika segi kualitas plot diterapkan maka dapat Dikatakan bahwa serat darmasarana tergolong karya sastra yang beralur longgar Sebab, jalinan peristiwa satu dengan peristiwa lain nampak tidak erat berkaitan Meskipun jalinan peristiwa-peristiwa saling kait-mengkait Namun seringkali suatu Kesenjangan muncul serta membuat jarak tiap-tiap peristiwa Kesenjangan itu Berupa degresi-degresi atau urayan-urayan Baik cerita-cerita maupun yang bersifat Ajaran, misalnya, satu cerita tentang hubungan persahabatan antara leluhur Prabu Praswapati dengan para pandawa-pandawa Dua cerita bagawan Sidiwacana Tentang silsilah dirinya Tiga cerita ketika pengawas Prabu Dipayana mengumpulkan Binatang buruan Tiba-tiba terdengarlah tangisan sam-sam, rusak seperti manusia Yang khawatir akan berpisah dengan orang tuanya Yang ternyata penjelmaan resi Guru Nadi, Dewi Nawangsasi dan Dewi Maira Empat cerita tentang resi Guru Nadi Dengan padopaya, gadis milak serta brahmana kaihanalah sampai ia terkutuk Menjadi sam-sam, rusak Lima cerita kai suksraya pemuka desa gigili bersama anaknya Si Sangkara serta keluarga Winasaka Enam cerita perselisihan antara tambingu Dengan patriata yang memperebutkan arcagana Tujuh cerita Prabu Gandaprawa Tentang silsilah leluhurnya serta kutukan Dewi Anggandari Gendari yang menjadi Penyebab timbulnya perang Baratayuda Delapan cerita tentang kisarana dan kisaruna Yang berselisih memperebutkan sami Sembilan ajaran arpasa, sang hiya mudipati Secara simbolik tentang kebijaksanaan seorang raja dalam mengendalikan negara Sepuluh ajaran tentang cacana, cacaya, cacara, dan cacala maupun ajaran tentang Panca baka penyebab perselisihan atau pertengkaran Sebelas ajaran tentang panca Pratama, lima keutamaan, dan panca guna, lima kelebihan atau kepandaian Jadi jelaslah bahwa banyak sekali cerita selingan yang tampil dalam serat Dharma Sarana Munculnya cerita selingan memang diperlukan dalam sebuah Cerita untuk membangkitkan ketegangan atau suspens Justru ketegangan inilah Yang menentukan seberapa jauh kadar bobot sebuah karya sastra Namun haruslah Diakui bahwa pentingnya cerita selingan sebagai penguat kebolehan keberhasilan Karya sastra hendaknya ada batasnya Dengan kata lain Janganlah cerita selingan Itu terlalu banyak ditampilkan dalam sebuah karya sastra Karena hal itu bukannya Semakin menambah serasi selarasnya sebuah karya sastra tertentu Tetapi acap kali Justru menimbulkan gangguan bagi pembaca di dalam mencoba menikmati dan Mencerna jalan serta jalinan cerita Pembaca yang dalam keadaan serius mencoba Merebut makna karya sastra itu terpaksa harus selalu terpecah perhatiannya Karena Banyaknya cerita selingan yang tampil Serat Dharma Sarana khususnya maupun Teksteks Pustaka Raja Madia lainnya tidaklah terhindar dari masalah itu Seandainya segi kuantitas plot diterapkan dalam serat Dharma Sarana ini Maka dapat dikatakan bahwa serat Dharma Sarana memiliki alur tunggal Karena Pusat pengisahan dan pembicaraan ada pada diri tokoh sentral Yakni Prabu Dipayana atau Prabu Parikesit Meskipun ada cerita mengenai Raden Yudayana Utra Prabu Dipayana yang cukup menonjol serta banyak sekali terdapat cerita-cerita Yang terangkat ke dalam serat Dharma Sarana ini Namun pada hakikat Semua cerita tersebut kembali berpusat pada Prabu Dipayana sebagai tokoh Utamanya Tampilnya cerita-cerita maupun tokoh-tokoh lain akan berfungsi Semakin memberikan kesan kuat betapa Prabu Dipayana menduduki tempat yang Sangat penting dalam serat Dharma Sarana ini Karena sebenarnya dapat dikatakan bahwa tampilnya cerita-cerita dan para tokoh pembantu tersebut tidak akan Terlepaskan kehadirannya dengan tokoh sentral Dengan kata lain tokoh-tokoh Pembantu dengan peristiwa-peristiwa lain merupakan penguat bagi fungsi tokoh Sentral Prabu Dipayana Hadirnya cerita-cerita lain merupakan mata rantai dalam Membentuk keutuhan dan kebulatan karya sastra serat Dharma Sarana Dengan Demikian dapat dikatakan sekali lagi bahwa serat Dharma Sarana ini mempunyai Alur tunggal dipandang dari segi kuantitas plotnya Berdasarkan rentetan peristiwa yang terjalin maka alur atau plot serat Dharma Sarana tergolong plot campuran Karena di dalamnya terdapat perpaduan Alur lurus dengan alur sorot balik flashback Pada awal mulanya Alur serat Dharma Sarana berjalan lurus Tetapi pada suatu bagian tertentu alur tersebut Menuju ke alur sorot balik Banyaknya alur sorot balik ini maka sekali lagi dapat Dikatakan bahwa serat Dharma Sarana mempergunakan plot campuran Sebab di dalamnya mengandung dua macam alur sekaligus Yakni alur lurus dan flashback Berdasarkan pemecahan penyelesaian akhir cerita Dapat dikatakan bahwa serat Dharma Sarana mempergunakan plot terbuka Karena pada akhir cerita Karya sastra itu nampak bahwa pengarang belum memberikan penyelesaian akhir Terhadap sejumlah persoalan Adanya plot terbuka tersebut mungkin pujang gak er? Hmm... Ranggawarsita menawarkan pemecahan akhir cerita itu kepada para pembaca Sebagai penyambut karya sastra Akan tetapi sebenarnya kalau dicermati secara Cermat tampilnya plot terbuka itu sebagai penanda akan adanya suatu cerita Sesudahnya Hal itu jelas sekali terlihat karena setelah serat Dharma Sarana Selesai ditulis Maka tampil serat Yudayana yang merupakan kelanjutan dari Serat Dharma Sarana Dengan menampilkan tokoh sentral Prabu Yudayana yang Di dalam serat Dharma Sarana belum menjadi tokoh sentralnya Dengan demikian Plot terbuka tersebut sebagai persiapan bagi pujang gak er? Hmm... Ranggawarsita Dalam menampilkan serat Yudayana Pantas pula diingat dan diperhatikan bahwa Di dalam serat Yudayana tidak banyak terjadi pergeseran Baik dalam setting Maupun situasinya Hanya memang di dalam serat Yudayana terjadi peristiwa Yang mencekam yaitu ketika Prabu Yudayana melakukan penyerbuan ke tempat-tempat Yang diduga dihuni oleh para naga Sebagai balasan kepada taksaka raja Yang dikiranya menggigit ayahandanya Prabu Dipayana Pari Kesit hingga Mangkat Muksa Berdasarkan urayan di atas Maka sekali lagi dapat ditentukan bahwa serat Dharma Sarana mempergunakan plot terbuka Apabila dipandang dari pemecahan Penyelesaian akhir cerita Apabila pembagian struktur cerita Mohtar Lubis maupun Barnet Diterapkan pada serat Dharma Sarana Maka dapat diuraikan struktur cerita Dharma Sarana ini sebagai berikut 1. Situation Pengarang mulai melukiskan suatu keadaan Pada bagian ini menguraikan sewaktu Prabu Dipayana di kerajaan Nastina mengadakan persidangan dihadap Bagawan Baladewa Arya Suh Brasta Pati Doara Pati Danurweda Arya Diastara Arya Tambara Arya Hermata Arya Satmata Arya Kestu Arya Saksa Arya Warsaka Arya Saromba Arya Sanjata Arya Subata Arya Sasara Dan Arya Sarata Dalam persidangan tersebut Prabu Dipayana bermaksud bercengkrama berburu Ke hutan dan memerintahkan Pati Doara memilih tempat untuk membuat Pagrogolan Tempat yang dipagari untuk berburu kijang menjangan Dengan Diiringkan Arya Kestu Arya Saromba Arya Sasara Dan Arya Sarata Pati Doara menuju ke hutan Palasara untuk membuat Pagrogolan Cerita selanjutnya menceritakan ketika Prabu Satyaka Raja Duarawati Mendapat serbuan Prabu Kismaka Putra mendiang Prabu Bomanarakaswara Raja Ditarajutiksna Prabu Satyaka terdesak dan memerintahkan Pati Udakarya untuk meminta bantuan ke Ngastina Prabu Dipayana pun kemudian Memerintahkan Pati Danurweda Arya Hermata Arya Satmata Arya Sanjata Dan Arya Subata bersama pasukan Ngastina membantu Prabu Satyaka Di Tengah pertempuran itu Prabu Satyaki Raja Lesampura datang dan bergabung Dengan pasukan Duarawati dan Ngastina Dalam pertempuran yang dahsyat itu Penggawa Raksasata Rajutiksna yang gugur adalah Padodara, Pancadrasti, Swahana, Rohita dan Abirata Penggawa manusia yang gugur adalah Suwirya, Suparta dan Astranisa Pati Wirabatana mengamuk dan membunuh Arya Satmata Tetapi ia pun segera dibinasakan Prabu Satyaki Prabu Kismaka Membunuh Arya Hermata Tetapi ia mati bersama-sama Sampiyuh dengan Prabu Satyaki Arya Antaria kemudian menyerahkan diri Pada bagian situation ini diakhiri dengan cerita Prabu Dipayana Memanggil Empu Brantadi sambil menyerahkan besi Sri Kandi agar dibuat Senjata untuk berburu Akan tetapi Sewaktu besi tersebut ditempa Tiba-tiba Musnah Kemudian Prabu Dipayana memberikan lagi besi gurita Akan tetapi Sewaktu ditempa Besi itu pun lenyap Sesudah itu Datanglah Malapetaka yang Hebat melanda kerajaan Ngastina Dalam keprihatinannya Prabu Dipayana Mendapat wangsit ilham Bisikan Agar Baginda berdiri di tengah halaman Menghadap Empat Penjuru Mata Angin sambil mengucapkan mantra Setelah Hal itu dilakukan tiba-tiba melayanglah sepasang besi Yakni besi Sri Kandi Yang sudah berbentuk arca Dewi Uma dan besi gurita dalam bentuk arca Sang Hyang Girinata Sepasang arca itu kemudian ditempatkan di Sanggar Pemujaan Seiring lenyapnya Malapetaka yang menimpa kerajaan Ngastina Dua Generating circunstances peristiwa yang bersangkut palut mulai bergerak Bagian ini dimulai sewaktu Prabu Dipayana Pati Duara Pati Danur Weda dan pengawal kerajaan Ngastina bercengkrama berburu di Pagrogolan hutan Palasara Di sana Pati Duara bertemu Ken Suyati Prabu Dipayana merasa gembira sekaligus bersedih hati menyaksikan Keterampilan Kehebatan dan kesaktian pasukannya Di dalam menangkap Berbagai macam binatang buruan Pada malam harinya Raja secara diam-diam Pergi meninggalkan pesanggrahan bermaksud memohon kesaktian dewa Pati Duara yang kemudian mengetahui hal tersebut meminta Ken Suyati Menyamar sebagai Prabu Dipayana dan memerintahkan pasukan Ngastina Untuk menunggu kembalinya Pati Duara Seandainya ia besok mencari Baginda Keesokan harinya Dengan berpura-pura mengejar seekor kijang Pati Duara meninggalkan pesanggrahan Perjalanan Pati Duara sampai Di pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya Bagawan Sidiwacana Mempersilahkan Pati Duara agar menunggu Raja di pertapaan tersebut Dalam pengembaraannya Prabu Dipayana berjumpa dengan Resi Arda Walika serta meruatnya kembali menjadi Sang Hyang Basuki Sang Hyang Basuki kemudian memberikan pelajaran penawar bisa ular Ilmu Untuk menguasai binatang melata serta memberikan gelar Prabu Yudhiswara Kemudian Prabu Dipayana bertemu dan meruat Resi Meragapati menjadi Sang Hyang Gana Sang Hyang Gana memberikan pelajaran ilmu untuk Menguasai berbagai binatang serta memberi gelar Prabu Dipayana Prabu Mahabrata Selanjutnya Prabu Dipayana bertemu dan meruat burung Garuda Menjadi Sang Hyang Sambo Sang Hyang Sambo mengajarkan cara menguasai Bangsa burung serta memberinya gelar Prabu Dharma Sarana Kemudian Prabu Dipayana bertemu dengan Sarabisa Pimpinan utusan Prabu Sayakesti, Raja Muka bumi yang bermaksud menyampaikan surat padanya Akan tetapi, Prabu Dipayana menolaknya Sehingga terjadilah pertempuran dan Sarabisa tewas Sesampainya di hutan Bramaniara di Kerajaan Gilingwesi Prabu Dipayana Berjumpa dan meruat taksaka, naga, penjelmaan Dewi Swanyana Sewaktu Mau menelan Prabu Praswapati Raja Gilingwesi Dewi Swanyana memberikan pelajaran kepada Prabu Dipayana mengenai olah asmara Antara lain, asmara Gama, asmara Nala, asmara Tantra, asmara Tura, asmara Nada dan asmara Turida, Prabu Praswapati mempersilahkan Prabu Dipayana singgah di Kerajaan Gilingwesi Di sana, ia menceritakan hubungan persahabatan antara leluhur Prabu Praswapati dengan para Pandawa serta mengawinkan Prabu Dipayana Dengan Dewi Sri Tatai Pada bagian generatin cirkung Stances ini diakhiri dengan sewaktu Pengawal Prabu Dipayana mengumpulkan binatang buruan tiba-tiba Terdengarlah tangisan sangsam, rusak, seperti manusia yang khawatir akan Berpisah dengan orang tuanya, ia menyatakan pula bahwa menurut ramalan ia Dan orang tuanya akan teruat kembali di Kerajaan Ngastina Prabu Dipayana, terharu dan memerintahkan Pati Duara, Pati Danurweda dan pasukannya Mencari induk rusak tersebut 3. Rising Action, keadaan mulai memuncak Bagian ini dimulai ketika Prabu Dipayana meninggalkan Kerajaan Ngastina Maka tiba-tiba Prabu Nirada Kawaca, Raja Imaimantaka menyerbu Kerajaan Ngastina Prabu Nirada Kawaca adalah anak Prabu Niladati Kawaca Cucu Prabu Niwata Kawaca Dalam pertempuran itu penggawa raksasa Imaimantaka Yang gugur adalah Kakartata, Akralkara, Subangkara, Caksu Sarawa, Bagrasaka, Kardawakra, Triwimoha, Mahakuhaka, Bahimurakura, Bayurota, Banasangsa, Salimuka, Danda Bajra Penggawa Ngastina yang gugur adalah Arya Suhbrasta, Arya Kestu Dalam pertempuran yang sangat dahsyat dan licik, Prabu Nirada Kawaca berhasil membunuh Bagawan Baladewa Dewi Utari, Arya Diastara dan pasukan Ngastina meninggalkan istana menyusul Prabu Dipayana ke pesanggerahan hutan Palasara Dalam pada itu, para pengawal Ngastina berhasil menemukan induk Jantan betina rusa aneh itu Tiada berapa lama datanglah Dewi Utari dan Pengawalnya melaporkan jatuhnya kerajaan Ngastina atas serangan musuh Sementara itu, Prabu Praswapati Raja Mukabumi, Prabu Sayakesti Raja Gilingwesi, Bagawan Sukanda di Goa Siluman serta Bagawan Sidiwacana Ditirta Awarna didesak putri-putri mereka agar menyusulkan mereka ke Ngastina Di perbatasan hutan Palasara, Prabu Dipayana berjumpa dengan keempat istri, mertua serta adik iparnya, Wawasi Sidikara Bagian Rising Action tersebut diakhiri dengan cerita Sang Hyang Narada memberitahu dan memerintahkan Prabu Dipayana untuk meminta Bantuan pada resi Gurundaya di Gunung Nirma untuk mengalahkan Prabu Nirada Kawaca 4. Klimaks Peristiwa-peristiwa mencapai puncaknya Bagian ini dimulai ketika Prabu Dipayana dan pasukannya tiba di Gunung Nirma Tidak berapa lama kemudian Prabu Nirada Kawaca dan Pasukannya menyerang ke Gunung Nirma Dalam pertempuran yang dahsyat Bagawan Sukanda berhasil membinasakan Pati Kalandakara Akan tetapi Ia akhirnya terbunuh oleh Prabu Nirada Kawaca Resi Gurundaya segera mengheningkan cipta untuk mengeluarkan besi adnyana dari dadanya dan Besi itu kemudian kembali sambil membawa besi aji yang keluar dari pucuk Lidah Prabu Nirada Kawaca Prabu Nirada Kawaca berhasil membunuh Dharmagopa Gilingwesi Citrakapa Kulata Mukabumi Putut Srenga Manikmaya Tutuka, Salesaya, Kotia, Nastina Akhirnya, Prabu Dipayana menghancurkan Prabu Nirada Kawaca dan pasukannya Ketegangan mulai menurun yaitu ketika menceritakan setelah peperangan selesai Dewi Utari yang mengetahui bahwa Prabu Dipayana tertarik pada Dewi Grandi, Putri Resi Gurundaya bermaksud mengawinkan mereka di Kerajaan Nastina Atas permintaan Dewi Utari, Resi Gurundaya menceritakan silsilah dirinya Ketegangan mulai sedikit menanjak pada waktu menceritakan Prabu Dipayana mengadakan persidangan dan memutuskan mengadakan sayembara Mencari hilangnya Nanggala dari tangan Prabu Nirada Kawaca Pada saat, itulah Sang Hyang Narada turun mengemban perintah Sang Hyang Girinata Untuk memberitahukan Baginda, bahwa Nanggala milik Bagawan Baladewa Itu sudah diambil kembali oleh Dewa Sang Hyang Girinata memberikan Anugerah Cundamani, senjata danan jaya sebagai pengganti Cundamani, memiliki keistimewaan dapat meruat mereka yang cacat dan sengsara Ketegangan mulai menurun dengan cerita sewaktu taramba Menghadap Raja melaporkan keluhan ketiga rusa aneh dan mencurigakan Tersebut, Resi Gurundaya berdesir hatinya dan mengusulkan meruat ketiga Rusa yang diperkirakan penjelmaan keluarga saudara tuanya, yakni Resi Guru Nadi, Prabu Dipayana segera meruat ketiga rusa itu sehingga menjelma Kembali menjadi Resi Guru Nadi, Dewi Nawangsasi dan Dewi Maira Dewi Nawangsasi ternyata juga ibu Dewi Sikandi, sebelum menjadi istri Resi Guru Nadi, Resi Guru Nadi menceritakan pada Baginda, tentang hubungannya Dengan Padopaya, Gadis Milak serta Brahmana Kaihanala sampai akhirnya ia Dan keluarganya terkutuk menjadi rusa Dewi Nawangsasi pun menceritakan, awal mula yang menjadi penyebab ia meninggalkan Bagawan Sukanda dan Putrinya Endang Sikandi Resi Gurundaya kemudian mengusulkan pada Baginda agar memberikan Dewi Maira Untuk Pati dan Nurweda, ketegangan mulai memuncak kembali yaitu pada bagian pertentangan Antara Bagawan Sidiwacana dan Resi Sidikara dari Pertapaan Gunung Manikmaya melawan Dang Hiang Suwela dan putranya Wawasi Duryajaya Dari Pertapaan Gunung Pulagra, mereka memperebutkan Endang Drawasi Putri Sang Wikumudera dari Pertapaan Gunung Aswata Sebenarnya Endang Drawasi sudah dilamar oleh Dang Hiang Suwela untuk putranya Wawasi Duryajaya Akan tetapi akhirnya Sang Wikumudera menerima lamaran Bagawan Sidiwacana untuk mengawinkan Resi Sidikara dengan Endang Drawasi Ketegangan menjadi memuncak sewaktu Dang Hiang Suwela Mengirim Jalegi, hantu bertubuh api, Bagawan Sidiwacana dan Sang Wikumudera yang tengah terlena dalam tukar ilmu pengetahuan kesempurnaan Tersebut akhirnya tewas Jalegi kemudian berhasil dilumpuhkan oleh Resi Sidikara sehingga menjelma menjadi seekor tikus Kematian Bagawan Sidiwacana, mertua Prabu Dipayana tersebut membuat Baginda murka dan Segera memerintahkan Prabu Sanga-Sanga, Pati dan Rweda, Arya Tambara Arya Saromba bersama pasukan Ngastina menghancurkan Pertapaan Aswata Dalam pertempuran itu, Wawasi Duryajaya, putra Dang Hiang Suwela tewas Dang Hiang Suwela segera membunuh Prabu Sanga-Sanga dan kemudian Melarikan diri, Prabu Dipayana dan kerabat Istana Ngastina bersedih hati Baginda memerintahkan Pati Duara memanggil Dewi Kawati dan Raden Abantara ke Lesan Pura, sesampainya kembali di Ngastina, Prabu Dipayana Memberitahu mereka bahwa Prabu Sanga-Sanga telah gugur Pada bagian klimaks ini diakhiri dengan permusuhan yang berlanjut Antara Raden Yudayana melawan Dang Hiang Suwela Sewaktu Prabu, Dipayana memanggil Raden Yudayana dan memerintahkan mengembara Berguru mencari ilmu, maka keempat adiknya yaitu Raden Ramayana, Raden Rama Prawah, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata menyusul kakaknya Itu, tetapi mereka berselisih jalan Dalam pengembaraannya tersebut, Raden Yudayana berjumpa dengan seekor harimau dan seekor naga penjelmaan Sang Hiang Kamajaya dan Dewi Rati Sang Kamajaya kemudian menganugerahkan Panah Sarotama serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan jaya Kawijayan, kesaktian, selanjutnya Raden Yudayana juga berjumpa dengan Dewi Gendrawati, Putri Prabu Gandaprawa, Raja Gandara, yang kemudian Menjadi istrinya, sementara itu keempat adik Raden Yudayana yaitu Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata, dan Raden Warabasata Sampai ke pertapaan Gunung Sadara dan bermaksud berguru kepada Dang Hiang Suwela, tetapi mereka akan diterima apabila berhasil membunuh Resi Sidikara di Gunung Manikmaya, ketika keempat Putra Ngastina tersebut Menuju Gunung Manikmaya dan mengamuk membunuh para murid Resi Sidikara, maka Raden Yudayana menyadarkan keempat adiknya itu bahwa Mereka telah diperdaya musuh, setelah Resi Sidikara mengajarkan berbagai Ilmu kepada keempat adik Raden Yudayana, maka mereka bermaksud Menuntut balas dengan menyerbu ke Gunung Sadara, sehingga banyak siswa Dang Hiang Suwela yang terbunuh Sewaktu Dang Hiang Suwela mau, melarikan diri dari tangan Resi Sidikara Ia tewas terkena panah Sarotama, yang dilepaskan Raden Yudayana 5. Denoumen, pengarah memberikan pemecahan soal dari semua peristiwa Bagian Denoumen, pemecahan peristiwa, dalam serat Dharma Sarana Ini dimulai ketika Prabu Dipayana memerintahkan Patih Duara menunjuk Penggawanya untuk pergi ke Gandara melamar Dewi Gendrawati untuk Raden Yudayana Selanjutnya Prabu Dipayana menetapkan tata aturan yang harus dipatuhi oleh Kenam golongan agama, yaitu Sambo, Brahma, Indra, Bayu, Wislu dan Kala Beberapa waktu kemudian Prabu Dipayana mengawinkan Raden Yudayana dengan Dewi Gendrawati Sedangkan Raden Ramayana dengan Dewi Supatmi Sepekan kemudian, Putra Pati Danurweda dikawinkan dengan Putri Arya Warsaka, Arya Danurja kawin dengan Dewi Warsiki Sedangkan Arya Sindurjo kawin dengan Dewi Sulastri Beberapa waktu kemudian Prabu Dipayana mengawinkan Raden Ramaprawa dengan Dewi Widawati Dewi Prawati kawin dengan Arya Kasula Putra Arya Warsaka, Raden Prawasata Kawin dengan Dewi Satiawati, Putri Pati Danurweda, Raden Warabasata Kawin dengan Dewi Sukesti, Putri Arya Kestu Pada suatu ketika, 40 hari dari perkawinan mereka Dewi Gendrawati melahirkan Putra bernama Raden Gendrayana Sewaktu menimang-nimang cucunya itu, Prabu Gandaprawa menyatakan bahwa Raden Gendrayana adalah penjelmaan Trimurti, yakni keturunan Prabu Brahmani Yuta Prabu Brahmana Raja, Putra Sang Hyang Brahma, Raja Gilingwesi, keturunan Raden Serigati, Prabu Sri Mahapunggung, Putra Sang Hyang, Wisnu, Raja Purwacarita, dan keturunan Raden Serinanda, Prabu Basurata, Putra Sang Hyang, Wisnu, Raja Wirata Kemudian Prabu Gandaprawa meriwayatkan leluhurnya Sampai lahirnya Raden Gendrayana, Prabu Dipayana pun memerintahkan Empu Kawiswara untuk membacakan riwayat hidup leluhurnya berdasarkan Kitab-kitab Sara yang menjadi pegangan Raja Adapun riwayat tersebut dimulai Dari Raden Kaniyasa, Resi Manumanasa, Resi Sakutrem, Batara Sakri, Resi Parasara, Bagawan Abiasa, Prabu Pandu Dewanata, dan Parapandawa Diceritakan pula kisah perselisihan Resi Parasara dengan Prabu Santanu, Raja Ngastina, sampai diserahkannya Kerajaan Ngastina ke tangan Resi Parasara Resi Parasara kemudian menyerahkan Kerajaan Ngastina kepada Bagawan Abiasa sampai akhirnya Kerajaan Ngastina jatuh ke tangan Prabu Dipayana Prabu Dipayana kemudian berputra Raden Yudayana, dan Raden Yudayana Kemudian berputra Raden Gendrayana Pada bagian denoumen cerita diakhiri sewaktu Prabu Dipayana Menyetujui keinginan Dewi Nawang Sasi dan Dewi Utari untuk muksa kembali ke surga Akhirnya keinginan Dewi Nawang Sasi dan Dewi Utari tersebut Diikuti oleh Prabu Dipayana beserta istri-istrinya, Resi Gurundaya dan Resi Guru Nadi bersama istri-istri mereka Pada waktu itu Prabu Dipayana kemudian Memerintahkan Pati Duara dan Pati Danurweda agar memberitahukan Kepada rakyat Ngastina bahwa mereka yang merasa telah disakiti dan Dilukai oleh Baginda berhak membalas Pada waktu itu, Taksaka Raja datang Menghadap dan melaporkan bahwa dia dahulu telah terluka oleh keris Prabu Dipayana sewaktu Baginda menikam Resi Arda Walika Penjelmaan Sang Hyang Basuki Prabu Dipayana kemudian memaksa Taksaka Raja agar Membalasnya Akhirnya, Taksaka Raja hanya menjilat ibu jari kaki Baginda Yang bersamaan telah merasuk Sukma Prabu Dipayana Muksa Seiring dengan lenyapnya Taksaka Raja Dewi Utari, para istri Baginda, Resi Guru Nadi Dan Resi Gurundaya bersama istri mereka pun segera menyusul Baginda Muksa Terdengarlah ledakan dahsyat memenuhi angkasa disertai hujan bunga Semerbak wangi menandai peristiwa itu Ketegangan mulai meningkat lagi Dengan ditandai bahwa ketika Prabu Yudayana yang sangat berduka tersebut Berubah menjadi murka pada Taksaka Raja yang diduganya sebagai penyebab Baginda Mangkat Lokasi Kejadian Latar Setting Setting Latar adalah lingkungan peristiwa-peristiwa dunia paling Dekat peristiwa-peristiwa itu terjadi Stanton 1965 banding 18 Bagi Abrams, Latar adalah lokasi Waktu historis, situasi sosial yang melatar belakangi kejadian Abrams, 1981 banding 175 Setting ialah deskripsi literer yang membedakan dari Narasi Welek, 1981 banding 110 Setting dapat pula merupakan pelukisan alam Keseluruhan keadaan yang dirasa Dengan demikian setting bukan hanya sekedar tempat bermain sebuah Kejadian lokasi, melainkan juga harus bisa membangun suasana tertentu Membangun karakter-karakter serta membangun tema tertentu Jakok Sumarja 1981 banding 57 Setting bisa berfungsi menyokong alur dan penokohan Saleh saat 1967 banding 125 Lokasi tempat kejadian dalam serat Dharma Sarana ini cukup banyak Namun lebih banyak berkisar di lingkungan istana Hutan-hutan maupun Pertapaan-pertapaan Titik tolak setting atau lokasi kejadian mula-mula sekali Di Kerajaan Nastina Di sana Prabu Dipayana didampingi Bagawan Baladewa Mengadakan persidangan yang dihadiri oleh para perwira Dalam persidangan tersebut Prabu Dipayana bermaksud bercengkrama berburu ke hutan dan Memerintahkan Pati Duara memilih tempat untuk membuat pagrogolan Tempat yang dipagari untuk berburu kijang menjangan Kemudian setting bergeser ke Kerajaan Duarawati Sewaktu Menceritakan Prabu Satyaka Raja Duarawati mendapat serbuan dari Prabu Kismaka Putra mendiang Prabu Bomanarakaswara Raja Ditarajutiksna Prabu Satyaka yang terdesak kemudian memerintahkan Pati Udakarya untuk Meminta bantuan ke Ngastina Setting kembali ke Ngastina Di sana Prabu Dipayana menerima Kedatangan Pati Udakarya Baginda kemudian memerintahkan Pati Danurveda Arya Hermata Arya Satmata Arya Sanjata Dan Arya Subata Bersama pasukan Ngastina membantu Prabu Satyaka Setting kembali lagi ke Kerajaan Duarawati Di sana Di tengah pertempuran itu Prabu Satyaka Raja Lesampura datang dan bergabung dengan pasukan Duarawati dan Ngastina Dalam pertempuran yang dahsyat itu banyak penggawa raksasa Tarajutiksna maupun penggawa Kerajaan Duarawati Yang tewas dalam pertempuran itu akhirnya Prabu Kismaka mati bersama-sama Sampiu dengan Prabu Satyaki Adapun Arya Antarya kemudian Menyerahkan diri Selanjutnya setting kembali ke Kerajaan Ngastina Di sana Prabu Dipayana mengangkat Arya Antarya Putra mendiang Prabu Boman Tara untuk Memerintah di Kerajaan Tarajutiksna Tetapi masih di bawah kekuasaan Prabu Satyaka Prabu Dipayana pun memanggil Arya Sanga-Sanga Putra Prabu Satyaki dan mengangkatnya menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi Raja di Lesampura Di samping itu Prabu Dipayana mengangkat adik Prabu Udara di Madura Yaitu Raden Soana menggantikan Arya Hermata dan Diberinya gelar Arya Soana serta Raden Sarsana menggantikan Arya Satmata Dan diberinya gelar Arya Sarsana Dalam pada itu Pati Duara dan pembantu-pembantunya Menghadap Raja untuk melaporkan bahwa Pesang Gerahan dan Pagrogolan sudah siap Diceritakan juga bahwa Prabu Dipayana memanggil Engkobran tadi Sambil menyerahkan besi Serikandi agar dibuat senjata untuk berburu Akan Tetapi Sewaktu besi tersebut ditempa Tiba-tiba musnah Kemudian Prabu Dipayana memberikan lagi besi gurita Akan tetapi sewaktu ditempa Besi itu Pun lenyap Sesudah itu Datanglah malapetaka yang hebat melanda kerajaan Nastina Dalam keprihatinannya Prabu Dipayana mendapat uang sit Ilham Bisikan Agar Baginda berdiri di tengah halaman Menghadap empat penjuru Mata angin sambil mengucapkan mantra Setelah hal itu dilakukan tiba-tiba Melayanglah sepasang besi Yakni besi Serikandi yang sudah berbentuk arca Dewi Uma dan besi gurita dalam bentuk arca sang hian girinata Sepasang Arca itu kemudian ditempatkan di sanggar pemujaan Seiring lenyapnya Malapetaka yang menimpa kerajaan Nastina Lokasi kejadian kemudian berpindah ke hutan Palasarak Di sana Prabu Dipayana bercengkrama berburu di Pagrogolan Di Pagrogolan itu pulapati Duara bertemu dengan Ken Suyati Prabu Dipayana merasa gembira sekaligus Bersedih hati menyaksikan keterampilan, kehebatan dan kesaktian pasukannya Di dalam menangkap berbagai macam binatang buruan Pada malam harinya Raja secara diam-diam pergi meninggalkan pesanggerahan bermaksud memohon Kesaktian Dewa Pati Duara yang kemudian mengetahui hal tersebut Meminta Ken Suyati menyamar sebagai Prabu Dipayana dan memerintahkan Pasukan Nastina untuk menunggu kembalinya Pati Duara Seandainya ia Besok mencari Baginda Keesokan harinya Dengan berpura-pura mengejar Seekor kijang Pati Duara meninggalkan pesanggerahan Perjalanan Pati Duara sampai di pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya Bagawan Sidiwacana mempersilahkan Pati Duara agar menunggu Raja di pertapaan Tersebut Selanjutnya setting beralih ke tempat-tempat yang menjadi lokasi Pengembaraan Prabu Dipayana Di dalam pengembaraan tersebut Prabu Dipayana berjumpa dengan Resi Ardawalika Sang Hyang Basuki Resi Meragapati Sang Hyang Gana Burung Garuda Sang Hyang Sambo Para dewa tersebut setelah diruat kembali oleh Prabu Dipayana memberikan Berbagai macam ilmu kepada Prabu Dipayana serta memberinya gelar untuk Prabu Dipayana Di antaranya Prabu Yudhiswara Prabu Mahabrata Prabu Dharma Sarana Prabu Dipayana kemudian bertemu dengan Sarabisa Pimpinan Utusan Prabu Sayakesti Raja Mukabumi yang bermaksud menyampaikan Surat padanya Akan tetapi Prabu Dipayana menolaknya Sehingga terjadilah Pertempuran dan Sarabisa tewas Lokasi kejadian selanjutnya berpindah ke hutan Brahmaniyaradi Kerajaan Gilingwesi Di sana Prabu Dipayana berjumpa dan meruat Taksaka Naga Penjelmaan Dewi Swanyana sewaktu mau menelan Prabu Praswapati Raja Gilingwesi Dewi Swanyana memberikan pelajaran kepada Prabu Dipayana mengenai olah asmara Antara lain Asmara Gama Asmara Nala Asmara Tantra Asmara Tura Asmara Nada dan Asmara Turida Prabu Praswapati mempersilahkan Prabu Dipayana singgah di kerana Kerajaan Gilingwesi Lokasi kejadian kemudian beralih ke Kerajaan Gilingwesi Di sana Prabu Praswapati menceritakan hubungan persahabatan antara leluhurnya dengan Para Pandawa serta mengawinkan Prabu Dipayana dengan Dewi Slitathai Lokasi kejadian berpindah ke Kerajaan Mukabumi Prabu Sayakesti Raja Mukabumi diminta oleh putrinya Dewi Niyata untuk mencari Prabu Dipayana Prabu Sayakesti berhasil berjumpa dengan Prabu Dipayana yang Secara diam-diam meninggalkan Gilingwesi serta membawanya ke muka bumi Di sana Prabu Dipayana dikawinkan dengan Dewi Niyata Tetapi ia pun segera Meninggalkan istrinya itu Selanjutnya Setim berpindah ke Bengawan Lawaya Prabu Dipayana dibawas ekor buaya menghadap Batara Sindungkara Putra Sang Hyang Ganggastana Batara Sindungkara memperingatkan Baginda Akan bahaya di perjalanannya nanti serta mengajarkan cara menguasai berbagai Binatang air Selanjutnya Setim berpindah ke hutan Citura di kaki gunung Cingkara Di sana Prabu Dipayana berjumpa dengan raksasa Serubisana Putra Lembusana yang gugur dalam perang Baratayuda Dalam pertempuran yang terjadi Prabu Dipayana kalah Tubuhnya dibuang dan jatuh di pertapaan Tirta Awarna Selanjutnya Setim beralih ke pertapaan Tirta Awarna Di sana Prabu Dipayana berjumpa dengan Pati Duara Kemudian diketahuinya bahwa Ken Suyati adalah putri Bagawan Sidiwacana Tiada berapa lama turunlah Sang Hyang Narada mengemban perintah Sang Hyang Girinata untuk meruat Ken Satapa agar menjadi gadis jelita serta memerintahkan agar Ken Suyati yang Tengah menyamar sebagai Prabu Dipayana dipanggil kembali ke Tirta Awarna Bagawan Sidiwacana menceritakan silsilah dirinya serta menerangkan bahwa Keturunannya nanti ada yang menjadi tempat bersatunya Sang Hyang Wisnu Dengan Sang Hyang Panyarikan Beberapa hari setelah perkawinan Prabu Dipayana dengan Dewi Satapa dan perkawinan Pati Duara dengan Ken Suyati Maka mereka segera kembali ke Pagrogolan dengan meninggalkan istri mereka Setim kemudian berpindah ke hutan Peringadarya Di sana Prabu Dipayana dan Pati Duara bertemu dengan pendeta raksasa bernama Bagawan Sukanda yang bermaksud mengambil menantu Prabu Dipayana Akan tetapi Prabu Dipayana menolaknya Pada saat itulah Serubisana datang Dengan terpaksa Prabu Dipayana meminta bantuan Bagawan Sukanda Dengan imbalan memenuhi keinginan Sang Pendeta Serubisana dibinasakan Tetapi Prabu Dipayana bermaksud ingkar janji Dengan kesaktiannya Bagawan Sukanda memimbing Prabu Dipayana dan Pati Duara datang Kepertapaan di Goa Siluman Setim kemudian beralih ke pertapaan di Goa Siluman Di sana Prabu Dipayana dikawinkan dengan Endang Sikandi Serta diberinya berbagai macam kesaktian Beberapa hari kemudian Prabu Dipayana dan Pati Duara mohon diri kembali ke pesanggerahan Setim kemudian kembali ke pesanggerahan Pagrogolan Di sana sewaktu pengawal Prabu Dipayana mengumpulkan binatang buruan tiba-tiba terdengarlah Tangisan sangsam, rusak, seperti manusia yang khawatir akan berpisah Dengan orang tuanya Ia menyatakan pula bahwa menurut ramalan ia dan Orang tuanya akan teruat kembali di Kerajaan Nastina Prabu Dipayana terharu dan memerintahkan Pati Duara, Pati Danurweda dan pasukannya Mencari induk rusak tersebut Lokasi kejadian kemudian beralih ke Kerajaan Nastina Diceritakan di dalamnya bahwa sepeninggal Prabu Dipayana Maka Kerajaan Nastina diserbu Prabu Nirada Kawaca Raja Ima Iman Taka Prabu Nirada Kawaca adalah anak Prabu Niladati Kawaca, cucu Prabu Niwata Kawaca Dalam pertempuran yang hebat tersebut banyak perwira Nastina maupun Ima Iman Taka yang tewas Dalam pertempuran yang sangat dahsyat dan licik Prabu Nirada Kawaca berhasil membunuh Bagawan Baladewa Demi Utari, Arya Diastara dan pasukan Nastina Kemudian meninggalkan istana menyusul Prabu Dipayana Kepesanggerahan di hutan Palasara Lokasi kejadian kemudian berpindah ke hutan Palasara Di sana Prabu, Dipayana berjumpa dengan keempat istrinya yang diantar oleh mertua-mertuanya Serta adik iparnya, Wawa Sisi Dikara Di hutan Palasara itu pula Kemudian turunlah Sang Hyang Narada memberitahu dan memerintahkan Prabu Dipayana meminta bantuan Resi Gurundaya di Gunung Nirma untuk Mengalahkan Prabu Nirada Kawaca Lokasi kejadian kemudian beralih ke Gunung Nirma Tidak berapa lama sesampainya Prabu Dipayana bersama Pasukannya di Gunung Nirma, datanglah pasukan Prabu Nirada Kawaca Dalam pertempuran yang dahsyat, Bagawan Sukanda berhasil membinasakan Pati Kalandakara, akan tetapi ia akhirnya terbunuh oleh Prabu Nirada Kawaca Resi, Gurundaya segera mengheningkan cipta untuk mengeluarkan besi Adnyana Dari dadanya dan besi itu kemudian kembali sambil membawa besi Aji yang Keluar dari pucuk lidah Prabu Nirada Kawaca Prabu Nirada Kawaca berhasil membunuh Dharmagopa, Gilingwesi Citrakapa, Kulata, Mukabumi, Putut Srengga, Manikmaya Tutuka, Salesaya, Kotia, Ngastina Akhirnya, Prabu Dipayana menghancurkan Prabu Nirada Kawaca dan pasukannya Setelah peperangan selesai, Dewi Utari yang mengetahui bahwa Prabu Dipayana Tertarik pada Dewi Grendi, Putri Resi Gurundaya bermaksud mengawinkan Mereka di Kerajaan Ngastina, atas permintaan Dewi Utari, Resi Gurundaya Menceritakan silsilah dirinya, lokasi kejadian kemudian kembali ke Kerajaan Ngastina Di sana Prabu, Dipayana mengadakan persidangan dan memutuskan mengadakan sayembara Mencari hilangnya Nanggala dari tangan Prabu Nirada Kawaca Pada saat, itulah Sang Hyang Narada turun mengemban perintah Sang Hyang Girinata Untuk memberitahukan Baginda, bahwa Nanggala milik Bagawan Baladewa Itu sudah diambil kembali oleh Dewa, sebagai gantinya Sang Hyang Girinata Memberikan anugerah Cundamani, senjata dan ajaya Senjata Cundamani, memiliki keistimewaan yaitu dapat meruat mereka yang cacat dan sengsara Kemudian Taramba menghadap Raja melaporkan keluhan ketiga rusa aneh dan mencurigakan tersebut Resi Gurundaya mengusulkan pada Prabu Dipayana Untuk meruat ketiga rusa tersebut yang ternyata kemudian menjelma kembali Menjadi Resi Guru Nadi, Saudara Tua Resi Gurundaya, Dewi Nawangsasi dan Dewi Maira, Dewi Nawangsasi ternyata juga ibu Dewi Sikandi Sebelum menjadi istri Resi Guru Nadi Di Kerajaan Nastina tersebut banyak peristiwa Yang terjadi yang berkaitan dengan Resi Guru Nadi, Dewi Nawangsasi, Dewi Maira, Padupaya, Gadis Milak, Brahmana Kaihanala dan lain sebagainya Di Kerajaan Nastina itu pula Prabu Dipayana melangsungkan perkawinannya Dengan Dewi Sritatai, Dewi Niyata, Dewi Satapa, Dewi Sikandi dan Dewi Grendi serta kemudian mengubah nama istri-istrinya Beberapa waktu, kemudian Prabu Dipayana memiliki putra dan putri dari istri-istrinya Namun, salah seorang istrinya yaitu Dewi Sritatai, Dewi Gentang dan Dewi Niyata Deni impun, sakit dan akhirnya wafat Pada suatu ketika Prabu Dipayana mendapatkan peringatan dan pelajaran dari Sang Hyang Udipatiyang Menyamar sebagai arpasa agar Baginda segera mengatasi berbagai persoalan Yang terjadi di wilayah kerajaannya Prabu Dipayana juga memutuskan berbagai persoalan yang timbul di antara rakyatnya Setting kemudian berpindah ke Gunung Manikmaya Di sana Bagawan, Sidiwacana bermaksud mengajak resisi dikara untuk melamar endang Drawasi, Putri Sang Wiku Mudra di pertapaan Gunung Aswata Setting, selanjutnya berpindah ke pertapaan Gunung Aswata Di Gunung Aswata itu, pula Bagawan Sidiwacana dan Sang Wiku Mudra tewas karena jalegi, hantu Bertubuh api, yang dikirim Dang Hyang Suwela Lokasi kejadian kemudian berpindah ke Kerajaan Ngastina Prabu Dipayana yang sangat mur ke atas Tewasnya Bagawan Sidiwacana, mertuanya, segera memerintahkan Prabu Sanga-sanga, Pati Danurweda, Arya Tambara, Arya Saromba bersama Pasukan Ngastina menghancurkan pertapaan Gunung Pulagra Lokasi kejadian kemudian beralih ke Gunung Pulagra Di sana pasukan Ngastina, menyerbu pertapaan Gunung Pulagra Di dalam pertempuran tersebut Wawasi, Durya Jaya, Putra Dang Hyang Suwela tewas Namun Dang Hyang Suwela melarikan diri setelah sebelumnya berhasil membunuh Prabu Sanga-sanga Lokasi kejadian kemudian kembali ke Ngastina Prabu Dipayana sangat sedih, atas gugurnya Prabu Sanga-sanga Baginda kemudian memerintahkan Pati Duara memanggil Dewi Kawati dan Raden Abantara ke Lesampura Di sana, Prabu Dipayana memberitahukan bahwa Prabu Sanga-sanga telah gugur Prabu Dipayana mengumpulkan dan menempatkan tujuh bangsa ke dalam Golongan mereka masing-masing, ketujuh golongan tersebut adalah Satria, Brahmana, Wasya, Danuja, Dhaneswara, Sudra dan Raksasa Prabu Dipayana juga menyelesaikan berbagai perselisihan mengenai sewa-menyewa kebun Di antara para rakyatnya, setelah Prabu Dipayana mengatasi berbagai persoalan Yang timbul di wilayah kerajaannya, maka pada suatu ketika Prabu Dipayana Memanggil Raden Yudayana dan memerintahkannya untuk mengembara Berguru mencari ilmu Kempat adiknya yaitu Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata dan Raden Warabasata Bermaksud menyusul kakaknya, tetapi mereka berselisih jalan Lokasi kejadian selanjutnya, berpindah ke hutan Tibrasara Di sana Raden Yudayana berjumpa dan meruat seekor harimau dan seekor naga penjelmaan Sang Hyang Kamajaya Dan Dewi Rati, Sang Hyang Kamajaya kemudian menganugerahkan panah Sarotama serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan jaya kawijayan Dalam pengembaraan itu pula Raden Yudayana berhasil membebaskan Dewi Gendrawati, Putri Prabu Gandaprawa, Raja Gandara, setelah Raden Yudayana Membunuh Swagotara, Putra Serubisana Lokasi kejadian kemudian beralih ke Kerajaan Gandara Raden Yudayana mengantarkan Dewi Gendrawati, Prabu Gandaprawa bermaksud mengawinkan keduanya Setting selanjutnya beralih ke Gunung Manikmaya Raden Yudayana berguru pada resisi dikara Ia menerima pelajaran ilmu jaya kawijayan, guna kasantikan, keterampilan, ketangkasan berperang dan ilmu kesempurnaan Setting kemudian berpindah ke Gunung Sadara Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata Dan Raden Warabasata bermaksud berguru kepada Dang Hyang Suwela Tetapi mereka diperintahkan dahulu membunuh resisi dikara di Gunung Manikmaya Setting kemudian kembali ke Gunung Manikmaya Di sana, keempat adik Raden Yudayana tersebut mengamuk dan membunuh para murid Resisi dikara Akhirnya Raden Yudayana menyadarkan keempat adiknya itu Bahwa mereka telah diperdaya musuh Setelah resisi dikara mengajarkan berbagai ilmu kepada keempat adik Raden Yudayana Maka mereka bermakut Menuntut balas lokasi kejadian kembali ke Gunung Sadara Di sana Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata dan Raden Warabasata Mengamuk sehingga banyak siswa Dang Hyang Suwela yang terbunuh Dalam pertempuran tersebut akhirnya Dang Hyang Suwela tewas terkena panah Sarotama yang dilepaskan Raden Yudayana Lokasi kejadian kemudian kembali ke Ngastina Prabu Dipayana memerintahkan Pati Duara untuk menunjuk Penggawanya pergi ke Gandara melamar Dewi Gendrawati untuk Raden Yudayana Banyak peristiwa yang terjadi di kerajaan Ngastina Di antaranya, Prabu Dipayana mengatasi perselisihan yang timbul di antara pengikut agama Kala dengan pengikut agama Sambo, Brahma, Indra, Bayu, dan Wisnu Prabu Dipayana juga mengawinkan putra-putrinya dengan putra para pembesar Kerajaan Ngastina Beberapa waktu kemudian Dewi Gendrawati melahirkan Putra bernama Raden Gendrayana Sewaktu menimang-nimang cucunya itu Prabu Gandaprawa menyatakan bahwa Raden Gendrayana adalah penjelmaan Trimurti Yakni keturunan Prabu Brahmani Yuta, Prabu Brahmana Raja Putra Sang Hyang Brahma, Raja Gilimwesi Keturunan Raden Sri Gatik, Prabu Sri Mahapunggung, Putra Sang Hyang Wisnu, Raja Purwacarita, dan keturunan Raden Sri Nanda, Prabu Basurata, Putra Sang Hyang Wisnu, Raja Wirata Banyak peristiwa perselisihan yang terjadi di wilayah Kerajaan Ngastina Tetapi, semuanya dapat diselesaikan oleh Prabu Dipayana Setelah Prabu Dipayana, mengangkat Raden Sri Prawata Putra Gilimwesi Menjadi Raja di Gilimwesi Bergelar Prabu Sri Prawata, maka Baginda bersama pengiringnya berkeliling Menjelajah wilayah Kerajaan Ngastina Lokasi kejadian kemudian berpindah Ke desa Padangyangan, Prabu Dipayana menyelesaikan perselisihan Yang timbul di antara kelima anak Kikrata tentang sebuah anak panah Warisan ayahnya, lokasi kejadian kemudian bergeser ke desa Kawarakan Setelah Prabu Dipayana mengatasi persoalan di sana Maka Prabu Dipayana, mengangkat Sangkaya menjadi warga penamping, polisi, pegawai desa Di Kawarakan dan sekitarnya Sementara itu Umbul Kiai Sangkara sebagai Patihnya serta Danghyang Marica sebagai Brahmananya Prabu Dipayana juga memutuskan perkara perselisihan antara Dibisana, seorang undagi Tukang kayu, Brahmana Satya dan saudagar Nangkoda yang memperebutkan Ken Surpadi Setting selanjutnya kembali ke Kerajaan Ngastina Di sana Prabu Dipayana bermaksud mencegah keinginan Dewi Nawangsasi untuk kembali Ke surga Akan tetapi keinginan tersebut tidak dapat dicegah Bahkan ketika Dewi Nawangsasi memperlihatkan keindahan dan kebahagiaan di surga Maka Dewi Utari bermaksud mengikuti Dewi Nawangsasi dengan harapan dapat Segera berkumpul dengan suaminya yaitu Arya Abimanyu dengan Dewi Siti Sundari Pada akhirnya Prabu Dipayana pun bermaksud mengiringi ibundanya Untuk kembali ke surga dengan disertai istri-istrinya Resi Gurundaya dan Resi Guru Nadi bersama istri-istrinya pun akan mengikuti Baginda Muksa Prabu Dipayana kemudian mengangkat putranya Raden Yudayana untuk menjadi Raja di Ngastina Tidak lupa Prabu Dipayana memberi pelajaran antara lain Meliputi Panca Pratama, 5 keutamaan Dan Panca Guna, 5 kelebihan Kepandaian Ketika segala perlengkapan untuk Muksa siap Prabu Dipayana Mengumpulkan semua rakyatnya dan bersabda bahwa siapapun yang pernah Disakiti baik secara fisik maupun psikis boleh membalasnya Pada waktu, itulah Taksaka Raja dari Taksaka Sila datang dan memberitahukan Baginda Bahwa ia pernah terserempet petitnya sewaktu Prabu Dipayana menikam Resi Arda Walika, penjelmaan Sang Hyang Basuki Pada waktu itu Prabu Dipayana meminta agar Taksaka Raja membalasnya Karena dipaksa Prabu Dipayana Maka Taksaka Raja hanya menjilat ujung ibu jari kaki Prabu Dipayana yang dipergunakannya sebagai sarana Muksa Sebaliknya Taksaka Raja pun menggunakan kesempatan itu untuk bersama-sama Muksa dengan Prabu Dipayana Dari urayan di atas dapat dikatakan bahwa setting atau lokasi kejadian Dalam serat Dharma Sarana ini bukan hanya berkisar dari kerajaan yang satu ke Kerajaan yang lain Karena selain setting berkisar di istana maka setting juga Bergerak atau menunjuk ke tempat-tempat lain Misalnya, di padepokan atau Pertapaan-pertapaan, hutan, gunung maupun sungai atau bengawan Selain, itu dapat dikatakan bahwa setting bukan hanya ada dalam dunia nyata Akan Tetapi seringkali menunjuk pula pada dunia gaib Misalnya alam surga, alam Dunia siluman kahyangan Naga Raja Sarana Di dalam serat Dharma Sarana 2 Dengan demikian nyata pula bahwa setting atau lokasi kejadian dalam serat Dharma Sarana ini sangat lengkap dan kompleks Setting yang terurai di atas lebih banyak dititik beratkan pada setting Yang mengiringi terutama toko utama Yaitu Prabu Dipayana atau Parikesit Selain setting yang mengiringi toko utama Juga masih ada setting lain yang Berkaitan dengan toko pembantu Misalnya Raden Yudayana dan keempat Adiknya yaitu Raden Ramayana Raden Ramaprawa Raden Prawasata dan Raden Warabasata Suatu mereka mengembara menyusul kakaknya dalam Rangka mencari ilmu Demikianlah setting Latar atau lokasi kejadian yang dapat diungkapkan dalam serat Dharma Sarana Dirima kasih telah menonton! Terima kasih.